Intro Hey bro Hey Gue kepikiran bikin Popeye Karena sebelumnya transaksi keuangan di PGN itu dilakukan secara manual Dimana gue rasa itu udah gak relevan lagi untuk perusahaan sebesar PGN Kita udah harus berubah proses bisnis yang dilakukan secara manual itu menjadi digital dan online Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini Kalau manfaat dari sisi biaya, dengan Popeye kita dapat menghemat 4 miliar per tahunnya Banyak banget kan 4 miliar Kalau jadi proses bisnis sendiri, dengan Popeye proses pembayaran dapat dilakukan secara mobile dan online Jadi dapat dilakukan dimana aja dan kapan aja Dan proses kesehatatan transaksinya pun dapat dilakukan secara otomatis Dengan Popeye juga kita udah mendukung proses transformasi PGN Dimana dalam organisasi yang baru, proses transaksi keuangan itu dilakukan secara terpusat Kalau hambatan terbesar saya dalam menciptakan Popeye itu adalah mengubah mindset Jadi mengubah mindset user Popeye tersebut Mengubah mindset dari yang semula mereka melakukan proses bisnis tersebut secara manual menjadi digital Dalam proses pengembangan Popeye, saya dibantu dengan rekan saya Firda Tia Rekan-rekan dari ICT Division Dan rekan-rekan dari Treasury Division Saat ini Popeye telah memiliki fitur budget control Dimana dengan fitur ini, kita dapat mencegah penggunaan anggaran dari budget yang telah ditetapkan Teman-teman, jadi kreatif dan inovatif itu gak susah kok Dapat dimulai dari hal-hal yang kita sukai dan pekerjaan kita sehari-hari Dengan terus berinovasi, kita dapat terus membangun PGN Dan harapannya, PGN dapat terus bermanfaat untuk Indonesia Maju terus PGN!